Saya memperkenalkan diri itu, juga karena anak dong, anakku itu biar jelas, mau anaknya dia kek, mau anaknya siapa kek, di DNA, karena dia pernah berhubungan dengan saya, harus jelas dong. Yang jentel jadi laki-laki, kalaupun DNA nuduh siapa, nuduh siapa, ayo dibuktikan, tes DNA dong, tes DNA dong. Itulah pengakuan Titin Karisma, kala meluapkan kemarahannya kepada Adam Suseno, yang tak lain adalah suami Inul Daratista. Rasanya, belum sudah Titin melemparkan pengakuan, berselingkuh dan melahirkan anak perempuan dari benih Adam, kali ini, giliran seorang biduan seksi Novita Sari Anggraini, yang juga merilis pengakuan yang sama. Biduan yang kerap tampil seksi itu, mengaku pernah dirayu berulang-ulang kali oleh Adam, dan diiming-imingi limpahan materi. Enggak sih, waktu itu sering mungkin ngajak ketemu, waktu ada Inul So di Senayan, aku disuruh ke sana, aku gak mau, mau ketemu lah gitu ya. Terus mau ada So di Anjol, aku disuruh diajak ketemu, Mas Adam, tapi aku gak mau. Bahkan ketika tim kami kembali menyambangi rumah mewah Inul, bernomor PT27 di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Lagi-lagi, keduanya tak ada di rumah, hanya menyisakan asisten rumah tangga, yang mengabarkan bahwa majikannya telah pergi berpisah sejak pagi. Meski di garasi rumah, berjejar tiga mobil rapi milik sang empunya. Tiga mobil rapi milik sang empunya. Baik Inul maupun Adam, seperti membiarkan persoalan ini bak bola panas yang menggelinding ke publik. Pengakuan titin ditambah novitas hari, seolah menyebab tabir, seperti apa sebenarnya sepak terjang Adam Suseno di belakang Inul. Lantas benarkah, di dunia dangdut, Adam dikenal sebagai sosok dunjuan yang gemar mengobrol kata rayuan dan tembar pesona ke sejumlah wanita. Gereka kali di karaoke-nya Inul sendiri di Kelapa Gading, waktu itu aku dibawa sama Rizka, tuh mas Bentar doang sama Salaman sih, tapi Salaman tuh kasih kode, kayak gerak-gerak tangan gitu lah, apa, garuk-garuk tangan gitu. Terus kedua, di, ini di Bali. Enggak tau ya, mungkin itu maka dikasih kartu nama kan tuh. Kato namanya kalau, kalau memang dia cuma kartu nama dengan siapa aja kan gak mungkin dilinting gini dong mas. Dilipet gini nih bekas lipetannya. Ini kemarin yang nomor telepon ini, yang paling atas yang dia nelfon, waktu itu yang nelfon saya. Iya, nih mas Adam. Ini bukan manajernya loh mas Adam langsung ya gak sih? Rayuan, katanya mbak Inul itu kalau di Ranjang dingin. Semua usaha itu dia yang urus, termasuk buka baru di Bali, waktu itu di Bali. Ceritanya seperti itu. Terus, nah sama seneng aku, seneng nafsu, aku seneng koyangan mas. Orang bujumu, orang sih, ya wis ngebori enak. Orang udah enak, Nuk Ranjang, udah dingin merasa mau Inul itu. Mengapa Adam begitu gemar memburu cinta dari para biduan? Tidakkah ia merasa puas dengan sosok Inul yang sudah memberikan segalanya? Mungkin dari sinilah fakta keburukan Adam terungkap. Penelusuran membawa kembali ke masa lalu, tepatnya pertengahan 2008. Satu bulan sebelum bertemu Titin dan Novi, Inul memang diketahui tengah menjalani proses bayi tabung atau inseminasi buatan dirahimnya. Persis, kondisi tersebut mengharuskan ia untuk menjauhi hubungan suami-istri. Hal tersebut rupanya yang membuat Mas Adam untuk mencari pelampiasan biologisnya. Ya, untuk Mbak Inul ya, kan selama ini saman kan gak tahu kejadian 2008 itu seperti apa. Aku kan berusaha nutup-nutupi SMS saman itu, apa, minta tolong saman itu kan maksudku saman, mbak ya ngerti, ditelesik-disek, aku kio opo. Ojo, ojo ngiros bujoni saman setia, buktinnya saman ngatain aku yang gak bener yang ini. Bujoni saman tahu mbak aku, mbak, untuk fortun. Di mobil fortun, tanya, sumpan, Al-Quran, sumpan, apa, mbak aku debno, hadapkan dengan saya. Ojo, ojo ngomong bujoni saman setia, tapi nyatanya mbak aku. Kalau saya melihat berita-berita itu kayaknya memojokkan saya dan lain sebagainya gitu ya. Saya sih lebih baik menghindar aja orang-orang yang seperti itu, berarti gak bisa untuk diajak berteman gitu. Ternyata, tabir gelap itu tidak lupu dari pantauan Inul. Konflik tersebut sempat pecah, persis di tahun yang sama, 2008. Hingga akhirnya diketahui Inul dan Adam pisah ranjang. Hal tersebut dibenarkan oleh Novita Sari, kala itu sempat dirayu Adam. Jelas dia bilang berantem, kan, dihubu tambahan mbak Inul, terus dia lagi di Surabaya. Ironisnya, kini Adam kembali mesra bersama Inul dan mereka kompak memusuhi Titin. Dan hingga kini, anak perempuan yang diakui Titin sebagai anak biologis Adam itu masih belum mendapatkan pengakuan. Untuk Mas Adam ya, awalnya baik, selesaikan yang baik, itu aja. Yang gentle Mas, uang anang Mas. Ya, sepandai-pandainya orang membungkus bangke, pasti akan busuk juga, akan kecium juga. Ya memang kalau memang seandainya Mas Adam melakukan-berlakukan ya bertanggung jawab gitu loh. Tapi kalau memang enggak ya kasih, klarifikasi ke orang gitu loh, bawa semua ke media-media, bawa dia enggak melakukan. Mau ada show di Anjol, aku disuruh diajak ketemu Mas Adam, tapi aku enggak mau. Bahkan ketika tim kami kembali menyambangi rumah mewah Inul, bernomor PT27 di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, lagi-lagi, keduanya tak ada di rumah. Hanya menyisakan asisten rumah tangga yang mengabarkan bahwa majikannya telah pergi berpisah sejak pagi. Meski di garasi rumah, berjejar tiga mobil rapi milik sang empunya. Kucing di garasi rumah tangga. Terima kasih. Seperti membiarkan persoalan ini bak bola panas yang menggelinding ke publik. Pengakuan titin ditambah Novitasari seolah menyebab tabir. Seperti apa sebenarnya sepak terjang Adam Suseno di belakang Inul. Lantas benarkah? Di dunia dambut, Adam dikenal sebagai sosok donjuan yang gemar mengobrol kata rayuan dan tembar pesona ke sejumlah wanita. Kira-kira kali di karaoke-nya Inul sendiri di Kelapa Gading. Waktu itu aku dibawa sama Reska, mas Bentar doang sama Salaman sih. Tapi Salaman tuh kasih kode, kayak gerak-gerak tangan gitu lah. Apa, gerak-gerak tangan gitu. Terus kedua, ini di Bali. Nggak tau ya, mungkin itu maka kasih kartu nama kan tuh. Kartu namanya kalau memang dia cuma kartu nama dengan siapa aja kan nggak mungkin dilinting gini dong Mas. Dilipat gini nih bekas lipatannya. Ini kemarin yang nomor telepon ini, yang paling atas yang dia nelfon waktu itu nelfon saya. Iya, nih Mas Adam. Ini bukan manajernya loh Mas Adam langsung ya nggak sih? Rayuan katanya Mbak Inul itu kalau diranjang dingin. Semua usaha itu dia yang urus, termasuk buka baru di Bali, waktu itu di Bali. Ceritanya seperti itu. Terus, masa men seneng aku seneng nafsu apa seneng goyangan Mas. Ong bujumu, ong siowis ngebore enak. Ong ddnk nuk ranjang, udah dingin merasa mu Inul itu. Mengapa Adam begitu gemar memburu cinta dari para biduan? Tidakkah ia merasa puas dengan sosok Inul yang sudah memberikan segalanya? Mungkin dari sinilah fakta keburukan Adam terungkap. Penelusuran membawa kembali ke masa lalu, tepatnya pertengahan 2008. Satu bulan sebelum bertemu Titin dan Novi, Inul memang diketahui tengah menjalani proses bayi tabung atau inseminasi buatan dirahimnya. Persis kondisi tersebut mengharuskan ia untuk menjauhi hubungan suami-istri. Hal tersebut rupanya yang membuat Mas Adam untuk mencari pelampiasan biologisnya. Ya untuk Mbak Inul ya, kan selama ini saman kan gak tahu kejadian 2008 itu seperti apa. Aku kan berusaha nutup-nutupi SMS saman itu, apa minta tolong saman itu kan maksudku saman Mbak ya ngerti, ditelesek-disek, aku kio opo, ojo ngiro sebojoni saman setia. Buktinya saman ngatain aku yang gak bener yang ini. Bu jenis saman tahu mbak aku, mbak, untuk fortun. Di mobil fortun, tanya, sumpan Al-Quran, sumpan apa mbak aku depno. Hadapkan dengan saya. Ojo ngomong bu jenis saman setia tapi nyatanya mbak aku. Kalau saya melihat berita-berita itu kayaknya memojokan saya dan lain sebagainya gitu ya. Saya sih lebih baik menghindar aja orang-orang yang seperti itu berarti gak bisa untuk diajak berteman. Ternyata tabir gelap itu tidak lupu dari pantauan Inul. Konflik tersebut sempat pecah persis di tahun yang sama, 2008. Hingga akhirnya diketahui Inul dan Adam pisah ranjang. Hal tersebut dibenarkan oleh Novita Sari, kala itu sempat dirayu Adam. Jelas dia bilang berantem kan, ribu teman mbak Inul, terus dia lagi di Surabaya. Ironisnya, kini Adam kembali mesra bersama Inul dan mereka kompak memusuhi Titin. Dan hingga kini, anak perempuan yang diakui Titin sebagai anak biologis Adam itu masih belum mendapatkan pengakuan. Untuk mas Adam ya awalnya baik, selesaikan yang baik. Terima kasih telah menonton. Baik Inul maupun Adam, seperti membiarkan persoalan ini bak bola panas yang menggelinding ke publik. Pengakuan Titin ditambah Novita Sari seolah menyebab tabir seperti apa sebenarnya sepak terjang Adam Suseno di belakang Inul. Lantas benarkah, di dunia dangdut, Adam dikenal sebagai sosok donjuan yang gemar mengobrol kata rayuan dan tembar pesona ke sejumlah wanita. Kereta kali di karaoke-nya Inul sendiri di Kelapa Gading, waktu itu aku dibawa sama Rizka, tuh mas Bentar doang sama Salaman sih. Tapi Salaman tuh kasih kode, kayak gerak-gerak tangan gitu lah, apa, garuk-garuk tangan gitu. Terus kedua, di, ini di Bali. Nggak tau ya, mungkin itu maka dikasih kartu nama kan tuh. Waktu namanya kalau, kalau memang dia cuma kartu nama dengan siapa aja kan nggak mungkin dilinting gini dong mas. Dilipet gini nih bekas lipetannya. Ini kemarin yang nomor telepon ini, yang paling atas yang dia nelfon, waktu itu nelfon saya. Iya, nih mas Adam. Ini bukan manajernya loh mas Adam langsung ya nggak sih? Rayuan, katanya mbak Inul itu kalau diranjang dingin. Semua usaha itu dia yang urus, termasuk buka baru di Bali, waktu itu di Bali. Ceritanya seperti itu. Terus, bahasa kan seneng aku, seneng nafsu, aku seneng koyangan mas. Ong bujumu, ong siowis, ngebori enak. Ong udah enak, 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 dingin, perasaan mu Inul itu lah. Mengapa Adam begitu gemar memburu cinta dari para biduan? Tidakkah ia merasa puas dengan sosok Inul yang sudah memberikan segalanya? Mungkin dari sinilah fakta keburukan Adam terungkap. Penelusuran membawa kembali ke masa lalu, Tepatnya pertengahan 2008. Satu bulan sebelum bertemu Titin dan Novi, Inul memang diketahui tengah menjalani proses bayi tabung atau inseminasi buatan dirahimnya. Persis kondisi tersebut mengharuskan ia untuk menjauhi hubungan suami-istri. Hal tersebut rupanya yang membuat mas Adam untuk mencari pelampiasan biologisnya. Ya untuk Mbak Inul ya, kan selama ini saman kan gak tahu kejadian 2008 itu seperti apa. Aku kan berusaha nutup-nutupi SMS saman itu, apa minta tolong saman itu kan maksudku saman, enggak iya ngerti, ditelesek-disek, aku kio apa. Ojuk ngiro sebuah jenis saman setia, buktinya saman ngatain aku yang gak bener yang ini. Bu jenis saman tahu mbak aku mbak, untuk fortune, untuk mobil fortune. Tanya, sumpah Al-Quran, sumpah apa mbak aku debno. Hadapkan dengan saya. Ojuk ngomong bu jenis saman setia, tapi nyatainya saman aku. Kalau saya melihat berita-berita itu kayaknya memojokkan saya dan lain sebagainya gitu ya. Saya sih lebih baik menghindar aja orang-orang yang seperti itu, berarti gak bisa untuk diajak berteman gitu. Ternyata tabir gelap itu tidak lupu dari pantauan Inul. Konflik tersebut sempat pecah, persis di tahun yang sama, 2008. Hingga akhirnya diketahui Inul dan Adam pisah ranjang. Hal tersebut dibenarkan oleh Novitasari, kala itu sempat dirayu Adam. Jelas dia bilang berantem, kan? Beribu teman mbak Inul, terus dia lagi di Surabaya. Ironisnya, kini Adam kembali mesra bersama Inul, dan mereka kompak memusuhi Titin. Dan hingga kini, anak perempuan yang diakui Titin sebagai anak biologis Adam itu, masih belum mendapatkan pengakuan. Untuk mas Adam ya, awalnya baik, selesaikan yang baik, itu aja, yes. Yang cendel mas, uang lanang mas. Ya, sepandai-pandainya orang membungkus bangke, pasti akan busuk juga, akan kecium juga ya. Memang kalau memang seandainya mas Adam melakukan benar-benar lakukan, ya bertanggung jawab gitu loh. Tapi kalau memang enggak ya kasih, klarifikasi ke orang gitu loh. Bawa semua ke media-media, bawa dia enggak melakukan. Mau ada so di Anjol, aku disuruh diajak ketemu Mas Adam, tapi aku enggak mau. Bahkan ketika tim kami kembali menyambangi rumah mewah Inul, bernomor PT27 di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan, lagi-lagi, keduanya tak ada di rumah. Hanya menyisakan asisten rumah tangga, yang mengabarkan bahwa majikannya telah pergi berpisah sejak pagi. meski di garasi rumah, berjejer tiga mobil rapi milik sang empunya. Terima kasih telah menonton. Baik Inul maupun Adam, seperti membiarkan persoalan ini, bak bola panas yang menggelinding ke publik. Pengakuan titin ditambah Novitasari, seolah menyebab tabir, seperti apa sebenarnya sepak terjang Adam Suseno di belakang Inul. Lantas benarkah, di dunia dangdut, Adam dikenal sebagai sosok donjuan, yang gemar mengobrol kata rayuan dan tebar pesona ke sejumlah wanita. Kira-kira kali di karaoke-nya Inul sendiri di Kelapa Gading, waktu itu aku dibawa sama Rizka, mas Bentar doang, mas Salaman sih, tapi Salaman tuh kasih kode, kayak gerak-gerak tangan gitu lah, apa, garuk-garuk tangan gitu. Terus kedua, di, ini di Bali, nggak tau ya, mungkin itu maka dikasih kartu nama kan tuh. Kartu namanya kalau, kalau memang dia cuma kartu nama dengan siapa aja, kan nggak mungkin dilinting gini dong, luas, dilipat gini nih bekas lipetannya. Ini kemarin yang nomor telepon ini, yang paling atas yang dia nelfon, waktu itu nelfon saya. Iya, nih Mas Adam, ini bukan manajernya loh Mas Adam langsung ya nggak sih. Rayuan, katanya Pak Inul itu, kalau di ranjang dingin. Semua usaha itu, dia yang urus, termasuk buka baru di Bali, waktu itu di Bali. Ceritanya seperti itu. Terus, nah, sama-sama seneng aku, seneng nafsu, apa seneng goyangan Mas. Ong, bujumu, ong, siowis, ngebore enak. Ong, dia enak, 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 Mengapa Adam begitu gemar memburu cinta dari para biduan? Tidakkah ia merasa puas dengan sosok Inul yang sudah memberikan segalanya? Mungkin dari sinilah fakta keburukan Adam terungkap. Penelusuran membawa kembali ke masa lalu, tepatnya pertengahan 2008. Satu bulan sebelum bertemu Titim dan Novi, Inul memang diketahui tengah menjalani proses bayi tabung atau inseminasi buatan dirahimnya. Persis kondisi tersebut mengharuskan ia untuk menjauhi hubungan suami-istri. Ancaman saya memberikan diri itu juga karena anak dong. Anakku itu biar jelas, mau anaknya dia kek, mau anaknya siapa kek, di DNA, karena dia pernah berhubungan dengan saya, harus jelas dong. Yang gentle jadi laki-laki, kalau pun DNA nuduh siapa, nuduh siapa. Ayo dibuktikan, tes DNA dong, tes DNA dong. Itulah pengakuan Titim Karisma, kalau meluapkan kemarahannya kepada Adam Suseno, yang tak lain adalah suami Inul Daratista. Rasanya, belum sudah Titim melemparkan pengakuan, berselingkuh dan melahirkan anak perempuan dari benih Adam, kali ini, giliran seorang biduan seksi Novita Sari Anggraini, yang juga merilis pengakuan yang sama. Biduan yang kerap tampil seksi itu, mengaku pernah dirayu berulang-ulang kali oleh Adam, dan diiming-imingi limpahan materi. Enggak sih, waktu itu sering mungkin ngajak ketemu, waktu ada Inul So di Senayan, aku disuruh ke sana, aku gak mau, mau ketemu lah gitu ya. Terus mau ada So di Ancol, aku disuruh diajak ketemu, Mas Adam, tapi aku gak mau. Bahkan ketika tim kami kembali menyambangi rumah mewah Inul, bernomor PT27 di kawasan elit pondok indah Jakarta Selatan, lagi-lagi, keduanya tak ada di rumah, hanya menyisakan asisten rumah tangga, yang mengabarkan bahwa majikannya telah pergi berpisah sejak pagi. Meski di garasi rumah, berjejar tiga mobil rapi milik sang empunya. Terima kasih.